selamat menikmati karena kuliah kita mewajibkan untuk pernah mengambil fisika statistik maka akan ada beberapa kajian atau karakteristik fisika jat padat itu dilihat dari kacamata fisika statistik atau fisika termal oke pertanyaan dasar dari materi ini adalah apa itu phonon kita sudah membahas bahwa phonon itu adalah fenomena fenomena fisika terjadinya vibrasi kisi atau lattice vibration pada solid kristal jadi ketika kita melihat bahwa solid yang kita anggap atom-atomnya diam berada pada kisinya ternyata dia bergerak pada titik kestimbangannya titik kisinya dia tetap bergetar bervibrasi nah kemudian juga kita sudah melihat bahwa kita analisis dan kita reduksi menjadi kita lihat bahwa solusinya ini adalah solusi dari permasalahan mode normal untuk osilator terkapel ya jadi dan hasil goal dari diskusi itu kita temukan bahwa dapat kita temukan frekuensi mode normal dari vibrasi kisi pada kristalin solid ya hubungan antara omega ya omega kuadrat ya sebanding dengan 4k per m gitu ya dan seterusnya sin kuadrat ka per 2 nah coba kita perhatikan bahwa kita lihat bahwa hasil solusinya itu terkuantisasi bergantung pada gelombang yang gelombang gelombang yang menjalarnya web number yang menjalarnya kemudian juga posisi jarak antara atom dan seterusnya ya nah pertanyaannya pertanyaan lanjutannya jika mode normalnya terkuantisasi gitu ya maka kita sebut fenomena terkuantisasi itu sebagai phonon ya dimana phonon sekarang kita maknai sebagai partikel kuantum tak bermasa ya yang kita sekarang ternyata analoginya bukan lagi klasik gitu ya tetapi dia berperlaku sebagai partikel dalam ruang momentum atau ruang k ya ini menariknya bahwa fenomena gelombang pada kristal itu bisa ditarik ke dalam fenomena kuantum dimana phonon itu dapat dianggap sebagai masa tak bermasa eh partikel tak bermasa ya dan berlaku seperti partikelnya pada ruang momentum atau ruang k ya ruang k itu adalah k sendiri sebenarnya adalah web number ya tapi web number itu melakukan momentum atau arah gerak karakteristik gerak dari gelombang nah kita sebut sekarang fenomena ini sebagai kuasi partikel yaitu sebuah sifat partikel pada ruang berbeda ya berbeda itu maksudnya adalah bukan lagi klasik tapi masuk ke dalam ranah kuantum jadi karena phonon ini adalah kuasi partikel memiliki sifat partikel pada ruang momentum ada beberapa jenis yang lain sebenarnya adalah foton misalnya foton foton ini adalah kuasi partikel pada gelombang elektromagnetik jadi foton ini adalah kuasi partikel pada gelombang elektromagnetik proton ya jadi dia sebenarnya adalah kuasi partikel pada eksiton molekular eksiton yang terotasi magnon misalnya ini adalah kuasi partikel pada eksitasi magnetik pada magnet solid kemudian eksiton jadi sebenarnya eksiton ini adalah gambaran tentang kuantisasi mode normal pada pasangan elektron hole jadi misalnya pada pembentukan misalnya ada cahaya datang ke permukaan semikonduktor maka elektron di valensi pindah ke konduksi sehingga di valensi akan membentuk hole di konduksi terbentuk elektron nah pembentukan hole dan elektron pada titik isi yang sama itu akan terbentuk sehingga terbentuknya pasangan elektron hole nah pasangan elektron hole itulah dia berbeda laku seperti gelombang ya karena berbeda laku seperti gelombang maka dia dapat dikuantisasi pada mode normalnya ada polariton polarisasi terhadap eksiton eh terhadap ya eksiton dan banyak yang lain ada magnon ada yang oke apa bedanya antara phonon dengan photon phonon itu berkaitan dengan latis vibration sedangkan photon itu berkaitan dengan gelombang elektromagnetik masing-masing sama sebagai mode normalnya kuantisasi mode normal atau mode normal terkuantisasi kemudian sifat dari phonon itu sama ya energinya misalnya energinya sama energinya sama dengan H NU per lambda kalau ini 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 bukan NU ini kecepatan speed kalau ini kalau photon Hc per lambda bedanya bedanya adalah Vs ini adalah kecepatan gelombang C ini adalah kecepatan gelombang elektromagnetik sama tapi dia sekitar 3x10 8 meter per sekon phonon momentum itu H per lambda foton juga sama nah tetapi karena kecepatan rambatan phonon rendah atau energinya rendah maka lambdanya juga rendah sekitar 1 armstrong atau sama dengan jarak hampir mirip dengan jarak antara 1 antar atom pada kristal sedangkan panjang gelombang untuk visible misalnya itu sekitar 10 bahkan minus 6 armstrong dan ini jelas lebih besar daripada apa istilahnya jarak antar atom biasanya ini dikisaran dikisaran sekitar 1 mikron karena 1 mikron hanya dapat melihat sel sel atau misalnya partikel partikel kecil makro istilahnya partikel makro bukan mikro sedangkan elektron kemudian gelombang elektron phonon dan yang lain-lain itu dia gelombangnya cukup kecil tapi karena energinya terkuantisasi maka dia energinya akan mengikuti en sama dengan en plus setengah kelihatan coret omega dimana perbedaan antara energinya itu sekitar coret omega pada saat dia di ground state itu energinya adalah setengah coret omega karena adanya terkuantisasi energi maka karena energinya terkuantisasi maka bisa jadi energi radiasi dari luar misalnya radiasi panas atau misalnya ada fono ada nuklir atau dari luar misalnya itu bisa jadi terjadi eksitasi perpindahan dari satu titik perpindahan dari satu titik ke titik yang lain dalam artinya berpindah kondisi step atau keadaan dari tingkat energi satu ke energi yang lain atau berarti ini adalah proses eksitasi dalam artinya penyerapan energi kemudian sehingga energi jadi naik tetapi pada saat rilis energi jadi berpindah ke energi yang lebih rendah maka terjadi emisi ya nah terjadi emisi apa maknanya dengan demikian bisa jadi absorpsi atau eksitasi terjadi absorb energi fono atau emisi energi fono maka dengan demikian jumlah fono itu tidak konser atau tidak tetap melainkan si jumlah fono tersebut berubah seiring dengan interaksi antara atom dengan gelombang atau adanya radiasi dari luar atau oke nah pertanyaannya adalah jika fono itu bisa berubah apa yang menyebabkan terjadinya perubahan jumlah fono atau pertambahan jumlah fono tersebut penambahan pengurangan jumlah fono nah kita sudah ketahui bahwa fono itu disebabkan adanya vibrasi oke nah vibrasi bisa diabsorb atau diemisikan nah pertanyaannya apa yang menyebabkan vibrasi bertambah atau berkurang salah satunya adalah kita tahu bahwa vibrasi dari atom gerakan dari atom pada gas telah kita pelajari dulu di fisika statistik atau fisika thermal itu meningkat seiring dengan peningkatan temperatur dan ya jadi vibrasi atau getaran atau fonon itu dipengaruhi oleh peningkatan temperatur nah pertanyaannya adalah apa hubungan antara vibrasi dengan temperatur tadi atau energi thermal karena peningkatan temperatur biasanya dengan ident dalam tanda kutip terjadi penambahan kalor atau energi thermal maka kita harus cari hubungan antara hubungan antara energi thermal dengan vibrasi ya nah dengan demikian secara fundamental kita bisa pahami bahwa sifat dasar dari energi thermal pada solid itu perlu dalam artinya kita perlu pelajari sifat dasar dari energi thermal yang dimiliki oleh solid contohnya adalah kapasitas panas entropi energi bebas sel hold fungsi keadaan dari fungsi keadaannya dan seterusnya maka dengan demikian kita perlu membahas lebih lanjut hubungan antara atau karakteristik sifat panas yang dimiliki oleh solid nanti kaitannya dengan karakteristik fanon kemudian juga hubungannya dengan hal-hal yang lain berkaitan dengan cat padat oke nanti ke depan kita akan lebih secara fundamental akan membahas tentang kapasitas panas dan tetapan spesifik dari solid dengan cara pandang bahwa termodinamika yang biasa membahas gas kita akan tarik untuk membahas tentang zat padat bagaimana cara pandangnya cara pandang termudahnya adalah bahwa gas bisa bergetar atau berkubrasi dan kemudian benda solid pun dapat berkubrasi dan itu mirip dengan peristiwa gas selain itu juga material solid dia memiliki elektron yang bisa bergerak bebas terutama dalam metal sehingga elektron itu dapat dianggap sebagai gas elektron ketika kita membahas tentang gas pasti berkaitan dengan energi termal salah satunya adalah kapasitas panas oke sekian kuliah kita hari ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh